Pemirsa lima oknum TNI tersangka kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap empat warga di Kabupaten Mimika, Papua menjalani sidang perdana. Agenda sidang mendengarkan dakwaan dan keterangan saksi. Lima pelaku didakwa dengan pasal 340, yaitu seumur hidup atau hukuman mati. Lima anggota TNI tersangka pembunuhan disertai mutilasi terhadap empat warga nduga di Kabupaten Mimika, Papua pada Agustus lalu menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer Jayapura. Sidang perdana menghadirkan lima orang tersangka, yaitu Kapten Infantri Domingus Kainama, Peratu Rahmat Amin Sisi, Peratu Robertus Putra, Praka Pargo Rumbo, dan Peratu Rizki Oktav Mulyawan. Sidang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Kolonel Rudy Prakamto dan dua hakim anggota, Letkol Laut Selamat Widodo dan Letkol Arif Fitriansah. Dalam pembacaan dakwaan, auditor menguraikan kronologis kejadian yang dimulai dari perencanaan pembelian senjata, pembunuhan, mutilasi, pembakaran mobil milik korban, hingga pembagian uang kepada para tersangka. Kelimanya didakwa dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 340, subsidiar 338, soal pemudaan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari para saksi, yaitu Komandan Brigif 20 Kostrat, Mayor Infanteri Helmanto Franciscus Daki, dan satu warga sipil atas nama Octoro Lokbere. Namun saksi Octoro belum bersedia memberikan keterangan dalam persidangan. Usai mendengarkan keterangan para saksi, auditor pengadilan militer Jayapura, Mayor Infanteri Helmanto Franciscus Daki, bakal melanjutkan persidangan pada pekan depan, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lainnya. Hapisan pembakaran, dan termasuk mutilasi. Nah ya, itu ya kita pasangnya dimasukkan di situ semua, dan kita takutkan. Jadi total ada berapa pasal yang dijuntokan? Total pasalnya itu semua itu ada 8. Sementara itu, di luar ruang sidang, sejumlah keluarga korban mengikuti persidangan dengan membentangkan sejumlah pamflet dan baliho. Mereka menuntut hukuman mati kepada para pelaku pembunuhan disertai mutilasi. Rifan Donai, JPMTV, Jayapura, Papua